250 gram tepung tapioca, 1 sendok makan tepung terigu, 250 ml air putih atau secukupnya, setengah sendok teh galdu bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1,4 sendok teh merica. Untuk bumbu yang dihaluskan, 3 siung bawang putih, dan untuk toppingnya sesuai selera ya, disini aku pakai bumbu perasa balado secukupnya aja. Oke, untuk langkah pertamanya kita sediakan panci, kemudian kita masukkan air, setelah itu bumbu yang udah kita haluskan tadi bawang putih, kita masak sampai ia mendidih ya. Kalau dia udah mendidih, baru kita matikan kompornya. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan tepung tapioca-nya ke dalam wadah yang besar, kemudian tepung terigunya, kita campurkan semua bahan ini, garam, kaldu bubuk, sama merica bubuknya, kita aduk sampai dia tercampur rata dulu ya teman-teman. Baru nanti kita tuangkan air bawang yang udah kita rebus tadi, ini udah tercampur, udah siap kita tuangkan airnya. Sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Ini dia, airnya ini masih hangat kuku. Ini kalau dia udah seperti ini ya teman-teman, kita hentikan memasukkan airnya. Kita ambil satu kepala seperti ini sedikit, ini udah siap ya. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini, kita masukkan ke dalam minyak yang masih dingin. Ini kita tuangkan minyak ya, ini kalau minyaknya secukupnya aja sampai dia terendam. Baru nanti kalau dia udah penuh, baru kita letakkan di atas api. Seperti ini, ini udah siap, langsung kita taruh ke dalam minyaknya. Untuk bulat-bulatkan ini tergantung selera, kalau kalian suka yang lebih besar, bisa dibesarkan. Tambahkan adonannya. Lakukan pada semua adonan ini sampai habis ya. Ini sudah kita bentuk ya teman-teman. Siap kita goreng. Kita goreng menggunakan api yang sedang aja. Ini udah masak, udah siap kita angkat. Dia tidak perlu nunggu kuning ya teman-teman ya. Kalau dia udah merata, masak seperti ini. Baru kita angkat. Lihat. Jadi ya teman-teman ya. Oke. Jadi ya teman-teman. Siap kita taburkan, sesuai selera aja. Sempel kan. Ini udah kita angkat ya dari kompor atau dari api. Sekarang kita taburkan sesuai selera aja. Kalau kalian ingin kuah kacang juga enak, ini campurannya. Sekarang aku mau taburkan yang bumbu para sabalado aja. Oke, udah siap ya teman-teman ya. Lihat teksturnya seperti ini. Ini sedap kita hidangkan dan kita nikmati. Oke, sekarang aku mau coba dulu satu. Aku mau kasih lihat ke kalian. Gimana isi dalamnya. Ini luarnya krip ya teman-teman ya. Bisa kalian dengar. Kemudian untuk dalamnya, dia seperti ini. Dia matang sempurna ya Allah. Untuk tekstur dalamnya, dia matang sempurna ya teman-teman. Itu tipsnya, gunakan api yang paling kecil. Agar dia matang merata. Garamnya itu pas ya teman-teman. Sekian dulu video dari aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan selamat mencoba. Bye-bye.